Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan mengulas tentang petir yang paling sering menyambar pohon kelapa. Ketika ada petir, kerap kali petir itu menyambar pohon kelapa. Lantas, mengapa petir lebih sering menyambar pohon kelapa yang tinggi dibanding pohon mangga yang lebih pendek? Berikut ini adalah alasan mengapa petir lebih sering menyambar pohon kelapa seperti yang kita saksikan pada tayangan video ini, padahal masih ada pohon-pohon lain. Apakah hal ini disebabkan karena ketinggian dari pohon kelapa jika dibandingkan dengan pohon mangga? Simak jawaban lengkapnya berikut ini. Petir memang lebih mudah menyambar pohon kelapa yang tinggi dibanding pada pohon mangga yang relatif lebih pendek. Hal tersebut disebabkan karena petir cenderung menyambar benda-benda yang tinggi mengjulang, seperti pohon kelapa. Akan tetapi faktor ketinggian bukan faktor utama yang menyebabkan petir lebih sering menyambar pohon kelapa dibanding pohon mangga. Bentuk daun pohon kelapa menjadi faktor lainnya. Sebagaimana yang kita tahu, daun kelapa bentuknya memanjang, meruncing, dan terpisah-pisah. Petir memang lebih mudah menyambar pohon kelapa yang tinggi dibanding pada pohon mangga yang relatif lebih pendek. Hal tersebut disebabkan karena petir cenderung menyambar benda-benda yang tinggi mengjulang, seperti pohon kelapa. Akan tetapi faktor ketinggian bukan faktor utama yang menyebabkan petir lebih sering menyambar pohon kelapa dibanding pohon mangga. Bentuk daun pohon kelapa menjadi faktor lainnya. Sebagaimana yang kita tahu, daun kelapa bentuknya memanjang, meruncing, dan terpisah-pisah. Bentuk tersebut memicu muatan listrik statis yang terdapat pada petir bisa mengalir ke pohon kelapa. Listrik statis memang cenderung akan berkumpul lebih banyak pada ujung yang tajam daripada kepermukaan yang relatif datar. Maka tidak heran bila petir sering menyambar pohon kelapa dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya. Demikian alasan mengapa petir lebih sering menyambar pohon kelapa dibandingkan pohon-pohon lain. Ingat, faktor penyebabnya adalah ketinggian pohon kelapa dan bentuk daunnya. Demikian sekadar berbagi tentang bagaimana petir lebih sering menyambar pohon kelapa ketimbang pohon lain. Demikian Sobatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!